Intro Menyediakan waktu bagi Tuhan Kita akan belajar dari satu pribadi Yang ketika itu didatangi Tuhan Rumahnya itu didatangi sama Yesus itu datang ke rumahnya Pada zaman itu Yesus itu gak kayak sekarang Kalau Yesus sekarang sudah naik ke surga Dia utus roh kudus Memberikan roh kudus sebagai penghibur penolong Dan itu omnipresent Hadir dimana aja Kita di kamar mandi roh kudus sama kita Kita dimana roh kudus berjalan bersama kita Ada di dalam diri kita yang percaya katakan amin Hari ini kita punya privilege Punya keistimewaan Yang tidak didapat dari orang-orang zaman sebelumnya Zaman dulu Yesus Itu dinantikan Kehadiran Yesus itu dinantikan Setiap orang itu menantikan Dengan sungguh-sungguh Yesus hadir Dan Yesus hadir di satu orang Di rumahnya satu orang ini Kita buka di Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42 Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42 Saya akan bacakan disini Ketika Yesus dan murid-muridnya Dalam perjalanan Tibalah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha Menerima dia di rumahnya Rumah siapa? Martha Sekali lagi rumah siapa? Martha Perempuan itu mempunyai seorang saudara Yang bernama Maria Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku Membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawab Martha, Martha Engkau khawatir dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Kita akan belajar di kisah Martha Yesus datang ke rumah Martha Tapi kok malah Yesus menegur Martha Bukankah seharusnya wow seneng Martha aku datang loh Kita kalau mau bertamu Itu kan carinya pribadinya Kalau saya mau bertamu Contoh nih L Yang saya cari itu L Saya mau bertamu ke rumah L Yang dicari itu pribadinya Harusnya Yesus Wah Martha Tapi Yesus ngegur Martha Martha, Martha Kamu tuh khawatir menyusahkan dirimu Dengan hal-hal Perkara-perkara Kok bisa gitu Kita belajar Yang pertama Apa yang kita bisa pelajari Dari kisah Martha Maria ini Yang pertama Tuhan itu mengutamakan hubungan Katakan bersama dengan saya Hubungan Satu, dua, tiga Tuhan itu mengutamakan hubungan Bapak kita mengutamakan hubungan Saudara-saudara Kita loh Kalau kita menjalin Sebuah hubungan Itu akan dijaga Terus-menerus Ya Pak ya Nggak mungkin Cuma Oh sudah jadi pacar Sudah Oh sudah Dapat nih Sudah jadi pacarku Sudah Berarti kalau pas PDKT Berjuangnya seperti itu Everyday Datang pagi malam Pagi malam Sudah jadi pacar Seminggu sekali Hubungan nggak bisa terjalin Kalau kita hanya sesekali Saya belajar Di ayat 42 Yesus berkata Maria telah memilih bagian terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Apa itu? Anak muda ketahui ini Sedari muda tahu ini dulu Supaya apa? Nanti saat kita beranjak dewasa Kita nggak menyesal Dengan masa muda kita Taukah Anda Bapak Ibu Saudara-saudara Saudara-saudara Teman-temanku Masa muda kita Nggak akan terulang Masa kita muda Nggak akan terulang Masa muda kita Nggak akan terulang Saya mengalami masa muda Ada masa Dimana saya akan Melewati masa muda itu Hati saya masih muda Hati saya masih muda Usia nggak bisa ditutupi Ada fase Dalam kehidupan kita Masa muda Anda itu Punya satu kali Kehidupan Anda hanya satu kali Pada akhirnya Gelar kita Kekayaan Uang Pekerjaan Pelayanan Tidak akan kita bawa Di saat kita dipanggil Ke rumah Bapak Satu-satunya Yang kita bawa Itu hubungan kita Sama Tuhan Yang kita bawa Cuma hubungan kita Sama Tuhan Yang kita bawa Sampai ketika nanti Tuhan panggil kita Untuk kembali ke rumah Bapak Hanya hubungan kita Sama Tuhan Pekerjaan Studi Gelar Teman-teman Games Tidak akan kita bawa Sama sekali Sama sekali tidak akan kita bawa Ketika kita pulang ke rumah Bapak Maka dari itu Ayo belajar mengerti Tuhan itu mengutamakan hubungan Kadang kita berpikir bahwa Mengutamakan hubungan gimana Contohnya gimana Tuhan itu Menegur bangsa Israel Ketika bangsa Israel Berubah setia Ya Pak ya Tuhan menegur bangsa Israel Ketika bangsa Israel Berubah setia Tuhan Punya murid-murid Yang dia secara Sengaja Terus memuridkan mereka Itu suatu hubungan Ada banyak hubungan Yang Tuhan itu sendiri Telah dankan Di dalam surat cintanya Firmannya Tuhan kita Itu sangat mengutamakan hubungan Dan hubungan Kabar baiknya Itu gak bisa kita cuma Sekali aja kayak tadi Ketika kita sudah Dapat orang jadi pasangan kita Terus kita ketemu ya nanti ajalah Gak usah lah Apalagi sudah jadi suami istri Ingat Anak muda Yang membuat Anda Nanti mempertahankan Pernikahan Anda Itu bukan Karena sudah menikah Yang membuat nanti Rumah tangga pernikahan Teman-teman Sesampai kepada akhirnya Bicara tentang hubungan Yang dibangun Di dalam Tuhan Disengaja Dan konsisten Kalau kita loh Bisa secara konsisten Lagi deketi Seseorang Wah konsisten sekali Betul gak Oh kalau deketi orang Pagi aku harus apa Oh dia kemana aja Kita tahu Iya gak Dia seperti apa Dia kemana Dia makan apa Kesukaannya apa Kita tahu Tapi kadang Kita lupa Kita lupa Satu pribadi Yang selalu menunggu kita loh Yang selalu merindukan kita Yang sayang Kau tahu sayang Dari mana Anak muda dengarkan Bapak Mengutus anaknya Jadi korban Mengutus menjadi korban Untuk seakan-akan jadi korban Untuk menggantikan kita Dosa-dosa kita Pernah berpikir gak Suatu saat Anda punya anak tunggal Anak tunggal Anak tunggal Anak muda Anda punya anak tunggal Anda harus memilih Mengorbankan Anakmu yang tunggal Atau orang-orang yang Dalam tanda kutip Orang-orang berdosa Yang mereka aja gak menghargai Anda Bapak kita itu loh Dia memilih Kita Orang-orang berdosa Dia mengutus anaknya Untuk menggantikan kita Di kayu salib Tapi kita Ketika kita sudah Mengerti ini Tapi kita gak menjaga Dengan sungguh-sungguh Kita gak punya hubungan Yang dibangun Dengan sengaja Konsisten kepada Pribadi itu Harusnya kita belajar Harusnya kita belajar Kalau hari-hari Kita gak pernah Apalagi masa pandemi Saya tidak akan berkata Oh si A, si B Coba selidiki Dari hati masing-masing Apakah di selama masa pandemi ini Kita masih punya waktu-waktu berkualitas sama Tuhan Atau sudah waktu sisa Oh sudah mau tidur Sudah ngantuk-ngantuk itu baru Ketemu Tuhan Yuk kita baca bersama-sama di Matius Matius 26 Matius 26 Ayat yang ke 40 Sampai dengan 41 Saya akan bacakan Ini peristiwa di Taman Getsemani Ketika Yesus saat itu Orang yang mau menyerahkan Yesus Sudah dekat Sudah mau datang Yesus berdoa Setelah itu Ia kembali kepada murid-muridnya itu Dan mendapati mereka sedang tidur Saat Yesus berdoa Agak sedikit lebih maju Berdoa Lalu setelah selesai Dia balik lagi Ngelihat murid-muridnya Ternyata sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup Berjaga-jaga Satu jam dengan aku Tidakkah kamu sanggup Berjaga-jaga satu jam dengan aku Berjaga-jagalah Dan berdoa Supaya kamu jangan jatuh Kedalam pencobaan Roh memang penurut Tetapi daging itu lemah Tidak bisa Daripada daging kita Kalau kita sendiri gak membangun hubungan kita dengan Tuhan Daging kita ini loh Merontah-rontah Daging kita ini loh Mengontrol hidup kita Ketika kita seharusnya Roh kudus sudah taruh Suatu yang lembut Roh kudus itu lemah lembut Roh kudus bukan Pribadi yang memaksa Tapi roh kudus itu aktif Roh kudus adalah Pribadi yang aktif Anda kalau mau melakukan kesalahan Pasti Ketuk-tuk-tuk-tuk Di hatimu Dituk-tuk-tuk-tuk Jangan No Ini salah Ampuni Roh kudus itu loh Dia lemah lembut Dia gak maksa Kalau daging kita Bila bibir bicara Kita itu akan terjang Semuanya Kita akan terjang semuanya Padahal Yesus naik Memberikan Penolong Penghibur Bagi hidup kita Apa itu? Roh kudus Yang ketika kita Memelakukan kesalahan Dosa Di hati itu ada Ketukan kecil Ini salah Ini gak tepat Kita ketemu orang Yang mengecewakan kita Ampuni orang itu Bagaimana kita Bisa mepeka Bagaimana kita Sebagai anak muda Bisa mepeka Kalau kita sendiri Gak pernah Menjaga Hubungan kita Dengan Tuhan Padahal Tuhan kita Sangat mengutamakan Hubungan Sangat mengutamakan Dia tuh rindu Bersekutu Bapak kita Rindu kita itu loh Kalau misalnya Salah jalan Dia rindu kita itu pulang Bapak kita itu Rindu kita Sebagai anak muda Menggenapi Rencana Tuhan Tapi kan Kenapa kita malah Yang seakan-akan Melupakan dia Hari ini Sama-sama belajar Satu jam waktu Yang kita investasikan Setiap hari Hanya untuk Mencapat Menyapat Pribadi itu Satu jam Gak lebih Anda bisa Nonton Youtube Berjam-jam Anda bisa Main game Berjam-jam Anda bisa Tiduran Mungkin Lapan jam Lebih Satu jam Satu jam Waktu yang kita Investasikan Tuhan Aku datang Satu jam Yang kita Investasikan Akan menuntun Kita 23 jam Untuk kita itu Semakin peka Dengan pribadi itu Hari demi hari Kita jadi Orang itu Yang mudah Diarahkan Sama roh kudus Orang yang mudah Diajar Orang yang ketika roh kudus Kasih tau Jangan deh Jangan ambil itu Itu sesuatu yang salah Supaya kamu Jangan jatuh Kedalam pencobaan Berdo'alah Dan berjaga-jagalah Supaya Engkau gak jatuh Dalam pencobaan Yesus Kau maksang Petrus Karena pencobaan Bukan dari Tuhan Pencobaan Bukan dari Tuhan Tapi daging kita Memutuskan Saya yakin dan percaya Dalam hidup Anda Pasti ada masa-masa Roh kudus itu ketuk Anda Dan berkata Jangan Bahkan roh kudus mungkin Meneguhkan Jalan Sama Tuhan Akan ada masa-masa Seperti itu Tapi jika kita gak Membangun Hubungan kita Dengan Tuhan Kita gak pernah Berdo'a Kita gak pernah Menyembah Kita gak pernah Merenungkan firman Kita gak peka Hai adik-adikku Rugi Rugi sekali Yang kedua Apa yang kita Pelajari dari Marta Marta Tidak memiliki Waktu Untuk Tuhan Untuk pribadi Yesus Salah gak sih Marta melayani Salah gak Salah gak 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 salah Tapi kita Perlu lihat Kalau orang Bertamu Saya bertamu Ke rumahnya tadi Keyboardist L Saya pengen Ketemu L Saya pengen Ketemu Pribadinya Lebih dari Sekedar Makanan Atau minuman Kalau kita Bertamu Apa yang kita Cari Pribadinya Kita berkunjung Apa yang kita Cari Pribadinya Atau Makanan dan minumannya Atau Jamuannya Yesus tuh Rindu loh Sama Marta Yesus tuh Rindu Marta Marta Kamu Khawatir Menyusahkan Diri Ini loh Kayak Maria Duduk Dekat Apakah kita Masih punya Hayanak Muda Waktu-waktu Kita sama Tuhan Atau Jangan-jangan Kita tahu sih Tuhan itu Sangat Mengutamakan Hubungan Tapi Ternyata Kita sendiri Gak punya Waktu Bagi Tuhan Gak Bisa Kalau kita Sudah tahu Tuhan itu Mengutamakan Hubungan Hayuk Miliki Waktu Waktu-waktu Yang berkualitas Sama Tuhan Miliki Waktu Berkualitas Kenapa Anda baca Tadi Ketika Yesus Datang Sampai Petrus Petrus Tidur Karena ini Sudah malam Dan itu Berat Hikmat Sederhana Kalau kita Mau datang Sama Tuhan Cari Tuhan Di pagi hari Cari Tuhan Di pagi hari Di waktu-waktu Dimana kita Itu prima Di waktu-waktu Dimana kita Bisa membangun Kualitas Dengan Tuhan Hubungan Yang berkualitas Bukan saat Kita sudah Ngantok Baru kita Datang Sama Tuhan Kita baru Doa Sebentar Ketiduran Baca Alkitab Ketiduran Malah Alkitabnya Buat bantal Kita gak bisa Seperti itu Teman-teman Sama-sama Belajar Pekerjaan Bahkan Pelayananmu Bahkan studimu Itu penting Penting sekali Tapi itu tetap Tidak bisa Menggantikan Hubungan Anda Dengan Tuhan Pelayanan Studi Pekerjaan Penting Tapi bagi Tuhan Yang lebih penting Dari itu semua Pribadi Anda Yang mengerti Katakan bersama saya Amin Ya Ayo sama-sama Saya berdoa Saya gak pernah Minta gereja Cuma sekedar besar Saya selalu berdoa Gereja yang berkenan Ayo sama-sama Kita belajar Menyediakan Waktu bagi Tuhan Jangan sampai Kayak Marta Lihat disini Yang Marta tadi Dikatakan Sedang Marta Sibuk sekali Melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidakkah engkau peduli Bahwa saudaraku Membiarkan aku Melayani seorang diri Suruhlah dia Membantu aku Tuhan gak peduli Aku tuh seorang diri Melayani segini loh Tuhan Suruh saudaraku Bantu aku Itu sama kayak Pribadi kita hari ini Kita berusaha Dengan kekuatan kita sendiri Kalau mentok Atau sudah tertutup Semua dan gak berhasil Baru Tuhan Tolong Tuhan Tuhan tolong Tuhan Sudah dicoba sana Coba sini Coba sana Pasangan hidup Coba Waduh Kayak jahil ya Tebar sana Tebar sini Mana yang nyantel Itu yang Kujadikan pasangan hidup Wah ternyata Gagal semua Baru Tuhan Bener gak ya Tolong Tuhan Dekatkan aku Tuhan Gimana ini Aku kok gak ada Kejelasan Teman-teman Kadang kita Kayak Marta Tuhan hadir Kita gak hargai Tuhan Didekat kita Kita gak hargai Kita sibuk Melakukan semuanya Usaha kita sendiri Dengan usaha kita sendiri Tapi kalau semua Sudah gak berhasil Baru kita minta tolong Tuhan tolong Salah gak Memang bener Tuhan kita itu Menolong Penolong yang ajaib Itu pribadi Yesus Pribadi Tuhan itu sendiri Namun Kalau kita bisa Memulai Dari awal Bersama Tuhan Kenapa kita Harus menjadikan Tuhan itu Seakan-akan Sebagai tambahan Kalau ini gak berhasil Baru aku minta tolong Tuhan Ayo ubah Masa muda Kita satu kali Gak terulang Gak terulang Hidup kita itu Sama satu kali Buat jadi berarti Amin Mulai hari ini Yuk sama-sama Sama-sama Kita punya waktu Sama Tuhan Mari aplikasikan Hal-hal sederhana ini Yang pertama Berdoa lah Berdoa Ya Sederhana Kadang itu Kita terlalu meningkat Yang wow Sampai lupa Fondasi dasar Berdoa lah Kadang ada Anak-anak muda Yang gak pernah Berdoa ada loh Sama sekali Gak berdoa Ibadah masih Tapi pelayanan Masih Tapi gak berdoa Sama sekali Gak berdoa Bahkan kalau berdoa Itu bisa di Wah sekali Lewat Dua kali Lewat Berdoa lah Kalau engkau tahu Keluargamu juga perlu Engkau perjuangan Berdoa lah bersama Keluargamu Saya Seperti itu Setiap Malam Saya punya waktu Berdoa dengan Ibu saya Saya bangun Dengan konsisten Dan sengaja Punya disiplin rohani Berdoa Ambil waktu Kenapa malam Karena pagi Saya punya waktu Saya pribadi sama Tuhan Malam Saya ajak orang tua saya Ayo sama-sama Yang kedua Disiplin merenungkan firman Disiplin diri Sehari Berapa pasal Jangan cuma Tuhan berbicara lah Mana yang terbuka No Urutin aja Kalau bisa Sebagai anak muda Kita bisa menyelesaikan firman ini Siapa yang sudah menyelesaikan Alkitab Baca Kemajat dan merenungkan Alkitab Sampai selesai ada Angkat tangan gak apa Gak usah malu Angkat tinggi-tinggi Yang sudah pernah Belum semua Turunkan Apakah ini hanya untuk pendeta Ini bukan untuk pendeta Ini surat cinta Tuhan Buat kita semua Taukah anda Hikmat Di dalam firman Tuhan Ini masih relevan Sampai zaman sekarang Satu Firman Surat cinta Tuhan ini Gak pernah lekang Sama waktu Gak pernah lekang Sama waktu Sampai sekarang Masih relevan Anda mau cari hikmat Seperti apa Ada dalam firman Tuhan Ini diberikan Tuhan Gak sembarang Surat cintanya Yang menuntun Menopang Menguatkan Menegur kita Supaya kita hidup Dalam rencana Tuhan Amen Ayo belajar ya Belajar sama-sama Yang ketiga Bangun Mesbah pujian Bangun Mesbah pujian Bangun Ketika anda harus Menyembah Sembah lah Tuhan Kalau anda Mungkin pagi-pagi Mau berdoa Sembah Tuhan dulu Bangun Orang yang memuji Tuhan Pasti juga Orang yang suka berdoa Orang yang suka berdoa Pasti akan memuji Dua itu Berjalannya beriringan Bukan sendiri-sendiri Yuk sama-sama Kalau selama ini Mungkin Selama pandemi Waktu kita Bagi Tuhan itu Berantakan Apakah itu Sesuatu yang Tidak bisa dibangun Masih ada kesempatan Dan masih bisa dibangun Ayo Anak muda Kita bangun Pondasi ini Supaya apa Kelak Kita menikah Kelak Kita punya anak Semua mau menikah kan Yang mau menikah Lambatkan tangannya tinggi-tinggi Ada yang gak mau Ada yang gak mau Coba Sekali lagi Yang mau menikah Angkat tangan tinggi-tinggi Oke turunkan Hampir semua Mungkin ada beberapa Enggak Anda mau menikah Bangun dari sekarang Kualitas kehidupanmu Supaya nanti Anak anda Itu meneladani anda Sesuatu yang baik Yang bisa dibangun Dalam hidup mereka Sekarang kita cuma mikir Aku hidup-hidupku aja Nge-game-game lah Oh aku mau Pacaran semauku Semaukulah Nanti kalau anda punya anak Anda akan melemikin Gak percaya Lihat Tanya Preman pun Pasti akan memilih Wanita yang baik-baik Untuk jadi istrinya Iya gak Kenapa Karena dia gak mau Anak-anaknya Ngikuti dia Ngikuti preman Ayo bangun dari sekarang Kualitas kehidupan kita Persiapkan dari masa mudamu Yang akan menuntun Engkau sampai Ujung usiamu Bahwa apa Engkau punya hubungan Sama Tuhan itu Dibangun dari masa muda Sampai kesudahannya Yang setuju dan mau Katakan amin Amin Yang semuanya pangkit berdiri